Niat bantai semua lawan, gak tanggung-tanggung, tim Thomas Indonesia target juara akan kami bahas di video kali ini. Ya guys, tim bulu tangkis Indonesia sudah terbang ke Chengdu, China, Rabu tanggal 24 April pukul 0 lewat 5 waktu Indonesia Barat, menjelang kejuaraan beregu Thomas dan Uber Cup 2024. Jadwal pertandingan Thomas Cup dan Uber Cup dimulai pada tanggal 27 Juli hingga tanggal 5 Mei mendatang. Indonesia mengirimkan tim dengan kekuatan penuh kekejuaraan bulu tangkis beregu tertua dunia tersebut. Partisipasi tim Indonesia dalam perhelatan bulu tangkis berusia 76 tahun dan 67 tahun itu diharapkan menjadi momen penguatan semangat kebersamaan para atlet dalam Menyongsong Olimpiade Paris 2024. Di Thomas Uber Cup 2024, Sekretaris Jenderal Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia PBSIM. Fadil Imran berharap para atlet bisa memaksimalkan momentum positif yang dibangun sejak All England. Karena hasil dua kejuaraan beregu ini akan mempengaruhi posisi unggulan atau sidet dalam undian Drawing Olimpiade. Thomas dan Uber Cup ini kejuaraan beregu. Suasananya agak berbeda dengan turnamen-turnamen sebelumnya yang bersifat perorangan. Semangat kebersamaan harus terbangun lebih kuat, kata Fadil dalam keterangan tertulis PBSI. Namun, jangan sampai juga kebersamaan itu menjadi beban. Momentum positif sejak All England harus terus dijaga apinya hingga Olimpiade Paris nanti. Thomas dan Uber ini penting karena akan mempengaruhi posisi dalam Drawing, ujarnya. Intinya, dari hari ke hari kita menabung modal untuk menghadapi Olimpiade dengan lebih baik lagi. Kita sudah menerapkan sport science, analisis performa, big data, dan pendekatan psikologi olahraga, kata Fadil yang juga ketua tim ad-hoc Olimpiade Paris 2024. Kita juga terus menumbuhkan semanat gotong royong dan soliditas dari atlet, pelatih, ofisial, dan tim pendukung. Ini semua adalah usaha kita untuk mengibarkan merah putih di tiang tertinggi. Dia mempertegas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!